Hai jumpa lagi di vlog aku di video ini aku mau membuat sup sayuran dan juga umbi-umbian ini disini kalau musim dingin di Australia pasti ada paket sayuran seperti ini untuk dibuat sup jadi sudah diporsikan begini dan di dalamnya ini ada bawang bombay kentang ini ternip ini sweet ini celery dan ini parsnip ini wortel dan ada lombok juga ada daun parsley keriting atau curly parsley setiap supermarket membuat paket sup seperti ini kalau winter ya musim dingin isinya yang pasti selalu ada tiga ini ternip sweet sama parsnip kentangnya biasanya bermacam-macam ada yang kentang ungu ini di sini yang putih dan biasanya tidak semua dikasih lombok aku juga enggak tahu kenapa ini pakai lombok karena aku rasa di sup kurang enak ditaruh lombok ya sekarang kita akan buka seperti apa seperti ini ini sweet nih nih umbi-umbian ya semacam seperti kentang gitu dia tumbuhnya di dalam tanah dan ini ternipnya dapatnya hanya setengah bisa beli individual kalau mau aku hanya mau yang gampang aja ya langsung dari paket ini nih kentangnya ini sepuluh Hai drop it ini seleri Hai bang bombay ini parsnip parsnip ini kita bisa bilang wortel putih kadang-kadang dibilangnya wortel putih atau white carrot dan ada wortel biasa dan ini kalau mau bikin vegetarian bisa tidak usah pakai ayam ini aku ada ayam ayamnya ini akan aku rebus bersama vegetable nya bersama sayurannya ini aku ada sayap dan leher ini hanya untuk membuat seperti kaldu oke aku akan cuci ini ayamnya dan kita akan rebus bersama sayurannya ini yang bagian ujung sayapnya ini akan aku buang ya aku kurang suka ini bagian ujung sayap ini jadi ini sayurannya dibilang root vegetables atau sayuran akar jadi seperti akar dia kan tumbuhnya di dalam tanah kecuali lombok sama selerinya ya mereka tidak tumbuh di dalam tanah ini aku siapkan panci ini aku merebus air kita akan masukkan ayamnya ini ayamnya udah aku cuci sekarang kita masukkan ke air panasnya aku pakai dua aja ya ayamnya yang sayap ini sama leher airnya sudah mendidih kita masukkan bawang-bawang bayi nya ini kentang udah aku potong ini yang ungu tadi ini namanya ternip sudah juga aku potong dan ini seleri baunya seleri enak sekali dan ini suede sudah aku potong juga ini parsnip atau wortel putihnya dan ini wortel biasa sekarang aku akan masukkan yang yang umbi-umbian ini atau sayur yang akar-akaran ini yang keras dulu seperti kentang oke aku masukkan kentangnya juga aku masukkan swedenya kita akan cek kentangnya ini sudah 7 menit ya aku masak karena yang keras itu kentangnya ini sudah aku masak 10 menit kentang sama swedenya sekarang aku masukkan yang lainnya ini kita masukkan ternipnya kita masukkan ternipnya yang warnanya ungu ini ternip kita masukkan selerinya kita masukkan wortelnya wortel yang orange ini wortel biasa juga kita masukkan pasmik wortel putih ya dan kita masak sampai semuanya lunak atau empuk dan setelah itu kita akan kasih garam dan merica ini sudah 10 menit waktu aku masukkan terakhir sayuran akarnya atau umbi-umbiannya sekarang kita akan tes ya tes semua umbi-umbiannya sudah masak sempurna belum kita ambil kentang, sweden, pasnip, sama ternipnya ini pasnip, sweden, sama ternipnya yang ungu tadi sekarang kita coba hmm tuh gini tuh rasanya ini aku mencoba yang suede ya hmm sekarang aku coba ternipnya yang ungu ini mana tadi ini yang ungu sudah lunak semua sekarang kita masukkan garam dan merica ini garamnya kita masukkan sesuai selera kita masukkan mericanya aku pakai merica putih kita aduk yes lagi ini masukkan di bawah ini lagi hmm 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 mericanya sudah sangat terasa mungkin aku perlu tambahkan garam oh mericanya keras sekali ini kasih garam lagi kasih garam lagi aku putih lagi ini aku taruh disini di sendoknya ini oke enak oke sup ini siap kita sajikan ini pertama kali aku memasak sayur umbi-umbian ini maksud aku aku biasanya masak kentang dan itu hanya umbi-umbian yang pernah aku masak suede, parsnip, ternip aku belum pernah ini pertama kalinya matikan kompornya kita sajikan di mangkok ini soupnya kasih hiasan daun parsley siap dimakan kita makan kita makan hmm rasanya itu ada manis-manisnya nggak tahu manisnya dari apa ya apa dari wortel wortel orange itu wortel biasa sama wortel putihnya kalau menurut aku manisnya hmm ini makan lagi hmm juga mungkin dari bawang-bawang bayi manisnya memang cocok untuk musim dingin bagi yang suka soup aku suka soup jadinya ini menurut aku enak aja bagi yang suka sup yang spicy atau yang pedas seperti soto mungkin ini membosankan atau bagi yang suka rawon bawang bakso itu kan soup juga ya ini mungkin mereka akan membosankan tapi buat aku aku suka soto aku suka rawon aku suka bakso ini bisa makan juga yang aku suka juga kalau disuruh pilih lebih enak mana tentunya rawon soto dan bakso ini enaknya hanya dimakan waktu panas mungkin kalau dingin enggak enak ini jadi sudah panas-panas seperti tadi langsung dari kompor langsung aku makan ini Oke aku hanya ingin memperkenalkan ini supnya orang di sini supnya orang bule mungkin bisa dibilang begini tidak banyak rempah-rempah seperti sup kita orang Asia ya di fragrance Oke terima kasih sudah menonton YouTube aku semoga bermanfaat semoga juga bisa mencobanya di rumah Sampai ketemu lagi di vlog aku yang lain bye aku akan menghabiskan ini hai 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 lo